Mungkinkah ada tempat di bumi yang bisa membawamu ke dimensi lain? Pada tahun 1997, telepon di acara Radio Amerika berdering. Karyawan di sana menjawabnya dan mungkin mendapatkan salah satu panggilan paling aneh dalam karirnya. Seorang pria di telepon itu memperkenalkan dirinya sebagai Mel Waters. Dia memulai sebuah cerita tentang bagaimana dia menemukan lubang yang sangat aneh di properti pedesaan miliknya yang berada di dekat Ellensburg, Washington. Aku menggunakan tali pancing dan pemberat untuk mengukurnya, menurut perhitunganku, kedalamannya 24 ribu meter, ucap Mel. Dan kejadian paranormal aneh telah terjadi di sini. Dia membahas sinar hitam yang keluar dari sana dan melesat ke langit selama periode hari tertentu. Dia meyakini lubang itu punya kekuatan magis seperti menghidupkan hewan dan bahkan membakar es. Yap, es yang dia maksud tidak mencair, melainkan terbakar seperti batu bara. Panggilan itu pun tersebar. Mel berhasil meyakinkan banyak pendengar bahwa ceritanya benar. Seorang ahli geologi bernama Jack Powell sangat tertarik akan cerita yang didengarnya di radio itu. Dia merasa penasaran, terutama karena Mel mengklaimnya sebagai lubang tak berujung. Jack sudah mendalami geologi selama beberapa dekade dan tahu bahwa lubang terdalam dalamnya lebih dari 12 ribu meter di bawah permukaan. Jack pun menyelidiki kasus misterius itu, tapi mau seberapa keras dia mencoba, dia tak bisa menemukan lubang itu. Penyelidikan lebih lanjut pun menyimpulkan bahwa mereka tak bisa menemukan seseorang bernama Mel Waters yang tinggal di dekat Ellensburg, Washington. Setelah panggilan telepon itu dipublikasikan, Mel yang misterius bahkan mengklaim beberapa orang mencoba membayarnya untuk berhenti bicara tentang lubang itu. Keseluruhan cerita ini pun menjadi legenda urban. Belakangan, banyak orang mengaku menemukan lubang itu dan melihat banyak kejadian aneh di sana. Mereka mendengar suara-suara aneh dari sana, yang lain melihat cahaya dan makhluk aneh keluar dari lubang itu. Dan beberapa meyakini lubang itu sampai ke pusat planet kita sementara yang lain menduganya sebagai portal rahasia ke dimensi lain. Beberapa orang mengira lubang Mel adalah tempat ruang dan waktu terbengkokan. Orang atau benda yang memasukinya tak pernah kembali dan tak terlihat lagi. Tentu saja itu cuma teori semata. Mau bagaimanapun, tak ada yang tahu apakah lubang Mel itu ada atau tidak. Lubang terdalam di dunia yang sudah kusebutkan sebelumnya, yang benar-benar ada disebut lubang bor superdalam kola, dan itu buatan manusia. Lubang itu sudah ditutup serta dilas dan terletak di antara reruntuhan terbengkalai dari suatu situs proyek. Orang yang membuatnya butuh sekitar 20 tahun untuk mencapai sejauh itu di bawah permukaan, yang menghentikan mereka di kedalaman itu adalah bebatuan berumur 2,7 miliar tahun. Suhunya sekitar 180 derajat celcius, hampir 2 kali lebih panas dari perkiraan tim itu. Lubang sedalam ini mungkin seperti sesuatu dari film horor, tapi info ini mungkin menghiburmu. Diameternya cuma 23 cm, artinya kamu nggak mungkin tanpa sengaja jatuh ke dalamnya, dan pastinya bikin lubang ini nggak terlalu seram. Namun, banyak penduduk setempat yang masih sangat takut dan tak nyaman akan lubang ini. Banyak dari mereka mengaku mendengar jeritan menakutkan pada malam hari dari sana. Kalau kamu mau memasuki gua Krubera, salah satu gua terdalam di bumi, kamu wajib tahu kalau kamu butuh waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk sampai ke dasarnya. Kompleks gua besar ini terletak di Georgia dan letaknya lebih dari 2,3 km di bawah permukaan. Gua ini bahkan dijuluki Everest-nya sistem gua. Sistem gua ini terlihat sangat mengerikan, bayangkan kamu harus turun ke sana. Tapi itu juga rumah bagi keaneka ragaman satwa liar yang menakjubkan. Ada juga baskom berisi air di dasarnya. Lubang Berkeley adalah lubang beracun. Ini adalah bekas tambang tembaga lubang terbuka di bagian barat Amerika Serikat. Panjang lubang itu 1,6 km dan lebarnya 0,8 km. Kedalamannya 0,5 km, lebih tinggi dari gedung Empire State. Dan hampir setengahnya diisi air yang sangat asam. Tingkat keasamannya mirip dengan asam lambung atau jus lemon. Lubang ini dipenuhi bahan kimia berbahaya dan logam berat. Air di permukaannya berwarna merah karena semua logam berat yang mengapung mirip remah roti di sup beracun ini. Sup inilah yang mengakhiri hidup banyak burung yang mendarat di sini. Kalau mau, kamu bisa ke sana membayar tiket dan memeriksa lubang ini dari jarak yang aman. Ini hari yang sempurna, tak berawan, mataharinya cerah dan kamu berada di daerah tropis, berenang di laut dan airnya pun jernih. Saking jernihnya kayaknya kamu bisa melihat dasar tempatmu berenang. Kamu melihat ke bawah dan yang bisa kamu lihat cuma kegelapan, dasarnya jauh di bawahmu. Dan kalau imajinasimu menjadi liar, kamu bisa melihat monster laut raksasa datang dari bawah sana. Dan begitulah rasanya berada di atas lubang biru din. Lubang ini hampir melingkar di permukaan, tapi kalau kamu menyelam lebih dalam, lubang ini melebar menjadi gua yang 4 kali lebih luas. Terletak di Long Island, Bahama, lubang ini sedalam 202 meter di bawah permukaan laut yang menjadikannya lubang terdalam kedua di dunia. Ini adalah dolin berisi air asin yang punya pintu masuk di bawah permukaan air. Dolin semacam itu bisa terbentuk dalam berbagai proses, misalnya saat air hujan meresap, melalui rekahan batuan dasar kapur langsung ke permukaan air. Nah, untuk lubang ini permukaan laut juga telah berubah dan menjadi lebih tinggi dibandingkan misalnya zaman S dari 15 ribu tahun lalu. Yang ini adalah dolin Gunung Baldi di Indiana. Kebetulan sore itu indah dan cerah, seorang wanita bernama Irin sedang di sana dan baru saja menyelesaikan penelitian ilmiahnya tentang kecepatan angin. Dia senang atas penelitiannya, tapi tiba-tiba firasat buruk menghapus senyum dari wajahnya. Dia berbalik dan melihat seorang pria memakai celana renang dan entah kenapa dia mengeruk-ngeruk pasir. Dia di sini! Teriaknya, sementara istrinya di dekatnya panik dan terkejut. Putra mereka yang berusia enam tahun ternyata menghilang begitu saja ke dalam lubang. Irin tak melihat tanda-tanda bukaan, dia tak melihat pasir yang terbalik yang biasanya ada saat seseorang baru saja menggali lubang. Makin banyak orang datang untuk membantu dan seseorang menelpon polisi. Dia tak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Dia mengira putra mereka cuma bersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk melompat keluar dan mengejutkan mereka. Jadi, dia pulang, tapi kemudian dia melihatnya di berita tim penyelamat berhasil menyelamatkan putra mereka. Anak itu ditemukan 3,4 meter di bawah permukaan bukit pasir dan Irin terkejut mendengarnya. Kita berada di era yang begitu maju, lengan robot pesawat antariksa bisa menyerok pasir di Mars dan memberi tahu kita kandungannya. Tapi di sini, kamu bisa berjalan-jalan ke pantai dan masih dibuat terkejut oleh misteri geologis seperti lubang yang muncul entah dari mana ini. Observatorium Neutrino Ice Cube terlihat seperti lubang yang kamu lihat di film-film fiksi ilmiah menakutkan. Stasiun penelitian Antartika ini terletak di Kutub Selatan dan ukurannya 3 kali lebih besar dari gedung tertinggi di dunia. Lubang besar yang terbuat dari logam dan es ini membeku serta terisolasi dan kedalamannya sekitar 2.500 meter. Para ilmuwan berharap bisa menggunakannya untuk memahami partikel neutrino dengan lebih baik dan belajar lebih banyak tentang materi gelap. Materi gelap adalah zat misterius yang mencakup hampir 30% alam semesta. Tak ada yang bisa melihatnya secara langsung, tapi para ilmuwan berpendapat itu ada. Mereka meyakini materi gelap memengaruhi pergerakan bintang dan galaksi.